Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkura Channel Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat Tempatnya di daerah kecamatan Malahusma Nah di belakang saya ini ada sebuah kantor Gak tau bekas pertanian atau kantor bekas perhutanan Nah kantor ini sudah lama terbengkalai akibat pergerakan tanah Kebetulan suasana sore hari ini sangat ramai sekali Banyak orang yang ngebung burit Kalau bulan kecil Ramadan kan banyak sekali Kebiasaan masyarakat Indonesia itu ngebung burit Kalau di sore hari sambil nunggu buka puasa Nah bagi para subscriber di Rizkura Channel Yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Dan jangan juga saya doakan yang mensubscribe Dan juga menonton video dari Rizkura Channel Sampai selesai selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan mencari rezeki Yuk simak bagaimana suasana bangunan bekas kantor dinas tersebut Suasana kantor dinasnya berada tepat di samping jalan Yaitu ini adalah akses jalan menuju kecamatan Malusma Dari kecamatan Bantarujeg Nah ini merupakan area pesawahan dan ladang Para warga biasanya ini kalau sudah musim panen padi Langsung diganti oleh jagung Danam jagung Yuk kita masuk ke dalam bagaimana Suasana Perkantoran Kantor dinas yang terbengkalai Nah ini kelihatan karena pergerakan tanahnya tuh Cor jalanannya tersebut Ambles Dan Apa Langnya juga apa namanya nih Coba kita baca Apa sih namanya Balai Penyeluhan Pertanian Perikanan dan Cekutanan Kecamatan Malusma Jadi ini kantor Perhutani mungkin ya Oke halaman kantornya Sudah dipenuhi Sudah tumbuh Rumput Nah itu Ada bekas Apa ya Yang itu tuh Kayaknya Kandang Japati Atau Burung Darak Kita masuk ke samping Coba lihat ke samping Nah dari sisi samping Bisa kelihatan Ini dari bangunannya Kayaknya ini bangunan baru Tapi sudah Ada retak-retak kayak gini Mungkin tanahnya Labil Tidak stabil Oke Koyang depan itu Untuk parkiran Sepedah motor Para petugas Pertanian dulu Ini ada sebuah ruangan Atapnya Terbuat dari Baja ringan Yang Di bawahnya itu Bekas Asbest Yang dari atas Keramiknya juga Sudah Pada Sungcur Yang ini dikunci Nah itu Ini bekas ruangan Apa ya Ada namanya tuh Badan Pelaksanaan penyeluhan Pertanian Perikanan Dan kehutanan Kecamatan Malusma Ini ada peta Kecamatan Malusma Dan juga ada Semacam doa-doa Kekuatan kepada Pemimpin Sangat disayangkan sekali ya Ini juga sama Ada doa Ketaatan kepada Pemimpin Mungkin ini bekas Ruangan Kepala dinas Mungkin ya Kepala dinas Perhutani Di Kecamatan Malusma Ini terkunci Jadi Konon sih katanya Bangunan ini Sering sekali Digunakan Untuk Bermaksiat Oke Ini bekas Dapur umum Jadi Kalau bulan suci Ramadan Bisa diangkatkan Bekas Makanan Dan minuman Para warga sekitar Yang mungkin Yang tidak berkuasa Ini Adalah Bekas Kamar mandi Itu samping kanan Ini area Perkebunan Dan ke bawah Itu area Pesawahan Warga Sekitar Kecamatan Malusma Memang Posisi tanahnya Apa ini Mungkin bekas Area Pesawahan Tuh Di hang Tapan Itu aja Sempat miring Jadi ada Pergerakan Balik lagi Oke Sekarang Saya sedang Berjalan Menuju ke belakang Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Langsung Sama Tetangga Di balai Perhutani Karena Di belakangnya Itu ada Sebuah rumah Satu keluarga Yang tinggal Disini Nah ini Merupakan Satu keluarga Yang tinggal Dekat Balai Perhutani Tadi Bukan Sebabannya Itu Mengerajim Kayuk Ini adalah Kondisi Dapur Keluarga Yang tinggal Dekat Di kantor Dinas Pertanian Yang Sudah lama Ditinggalkan Ini ibunya Lagi Masak Persiapan Buat Buka puasa Ibu ya Nah ibunya Lagi masak Buat persiapan Buka puasa Bu Masak apa Bu Gorengan Ibu ya Berarti Oke Nah ini Sama-sama Jadi Ibu Dan Bapak Ini Pengrajin Apa Ibu ya Pengrajin Apa Ini Si Bapak Membel Jadi Kalau Misalkan Bahan Bangunan Bukan Bahan Bangunan Pintu Jendela Nah ini Teteh tinggal disini Sama siapa ya Sama mama Berapa Sama mama Sama bapak Berarti Sama siapa Kalau itu tadi Adik Apakah KT Adik Udah tinggal disini Berapa tahun Sama keluarga 11 tahun Disini Berarti Dari tahun 2010 Nah ini kan Jauh dari Tetangga Jauh sekali Dari Tetangga Cuma Akses Jalan Raya Emangnya Kalau mau Main Gimana Teteh Gak main Paling Kesini Jadi Teman Teman Yang datang Kesini Nah itu Disana Ada Tempat Bekas Apa sih Kantor Yang terbengkala Itu Pertanian Kenapa Itu Ditinggal Sama Tanah Itu Labil Tanahnya Labil Tapi Kalau Tanah rumah Ini Gak Labil Teteh Gak Ada Pergerakan Sama Sekali Aman Berarti Kalau Itu Bekas Sawah Mungkin Oke Deteh Makasih Nah ini Suasana Rumah Sama Si Teteh Siapa Sama Ibu Siapa Ibu Anah Yang Gak Berada Di Area Pesawahan Ini Bapaknya Itu Melupakan Pengrajin Sayu Terima Teteh Mau nanya Teteh Boleh Satu lagi Nah itu Sudah lama Kosong Teteh Biasanya Tadi saya Lihat ada bekas Bekas makanan Bekas minuman Emangnya Kalau disana Suka digunain Oleh Orang-orang Yang Tidak bertanggung jawab Seperti Yang Tidak berpuasa Atau melakukan Maksud yang lainnya Itu emang Sebelumnya Enggak Tapi kemarin Kemarin Ada yang Main Gapleh Jadi Main judi Jadi digunakan Tidak benar Mungkin Kemarin Baru 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 Jadi kita sudah Ngobrol Ngobrol Sama Warga Yang tinggal Dekat Dengan langsung Kantor Dinas Pertanian Ini Jadi Kenapa ya Yang jadi aneh Ini rumah ibu Gak ada sama sekali Pergerakan tanah Tanahnya Kuat Dan kokoh Tapi kalau yang Tanah Dinas pertanian ini Labil Ada pergerakan tanah Ini Dilihat dari belakang Dan juga Dari samping Ada retak-retak Dari tembokan Kantor Tersebut Dan sekarang Kantornya Sudah Pindah Di Daerah Bumur Sari Kalau gak salah Nah kata Warga Tadi Kalau sebelum-sebelumnya Si Apa Namanya Jarang digunakan Oleh orang Tidak benar Misalkan Orang berbuat Maksiat Seperti Tidak berpuasa Main judi Dan yang lainnya Kalau dulu-dulu Si enggak Tapi kalau baru-baru Sekarang Si ada Katanya orang Yang sering datang Kesini Buat main kartu Tidak berpuasa Dan juga Yang lainnya Ini retakan Dari Dinding samping Sangat Disayangkan Sekali Jadi Jalan disini Harus Hati Hati Sekali Karena Takut ada Ular Dan binatang Yang lainnya Oke Mungkin cukup sekian Untuk eksplor saya Di kantor Bekas Pertanian Yang berada Di kecamatan Malusma Nah Itu penampakan Dari belakang Kantor tersebut Dan tadi Kita udah mengoreksi Sama keluarga Yang satu-satunya Keluarga Yang tinggal Dengan Kantor Ini Sama keluarga Ibu Apa Lupa lagi Namanya Tapi yang jelas Beliau itu Adalah Pengrajin Kayu Bisa bikin Lemari Dan Jangan Jangan lupa Subscribe Karena Subscribe Itu gratis Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih